Islam telah mengatur syariat hewan kurban, seperti kondisi fisik hewan yang sehat serta umur sapi minimal 2 tahun. Tapi tak sedikit masyarakat yang belum mengerti kondisi sehat pada hewan kurban seperti sapi. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Tabalong, yang juga merupakan dokter hewan, memiliki tips khusus untuk mengetahui kondisi kesehatan sapi yang layak dijadikan hewan kurban. Kami dari Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong akan memberikan tips kepada masyarakat Tabalong bagaimana memilih sapi yang baik dan benar. Yang pertama, apabila kita mau berkorban, lihat sapi. Lihatlah matanya dulu. Sapi yang sehat itu matanya akan bercahaya, berkaca-kaca. Kalau matanya itu sudah sayur, itu pertanda bahwa dia itu lagi sakit. Yang kedua, kita lihat cermin hidungnya, bagian muntungnya itu bagian mulutnya, kita lihat apabila basah, berarti dia normal. Tapi kalau kita lihat kering, berarti dia lagi demam. Itu adalah warning, jangan dibeli dulu. Terus yang ketiga, kita lihat seluruh tubuhnya, ada enggak cacat. Ada cacat tubuh atau enggak. Kalau semuanya normal, ada semuanya, boleh itu diambil atau dibeli untuk dijadikan hewan kurban. Dr. Hewan Suwandi menambahkan, pihaknya tidak memperbolehkan transaksi jual beli sapi yang sakit di kalangan peternak di Tabalong. Jika mendapat laporan hal tersebut, pihaknya akan sesegera mungkin mengobati sapi. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.